Intro Sekitar 150an warga kampung Nenas, Batam Center, Kepulauan Riau menerima bantuan paket sembako dari Yayasan Pelita Anglikan Indonesia atau YPAI dan Omah Batam. Kepedulian untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dan yang bermukim di kawasan Huniantak Layak ini hampir setiap hari dilakukan oleh kelompok pengusaha, organisasi maupun Yayasan. Pada kesempatan kali ini Yayasan Pelita Anglikan Indonesia bersama Pusat Pelatihan Beladiri Oriental Martial Art House Batam mendapatkan kesempatan menggelar bakti sosial donor darah dan pembagian sembako kepada para warga pemukiman kampung Nenas di lokasi sekolah St. Andrew Batam Center. Ketua Yayasan Pelita Anglikan Indonesia Batam, Pendeta Ferry Tumelap mengatakan dengan menggandeng Pusat Pelatihan Beladiri Omah Batam, pihaknya mengajak pada seluruh orang tua siswa di sekolah St. Andrew untuk bersama-sama peduli kepada warga sekitar yang membutuhkan bantuan. Kerjasama ini justru dengan orang tua murid. Jadi kita ingin juga perang serta bukan hanya dari teman-teman dari teman-teman tapi juga ada kerjasama dengan orang tua murid untuk terlibat langsung. Kebetulan ini juga dalam rangka inglek dan mereka sangat berespon, sangat luar biasa. Ketua RT3 RW9 Kampung Nenas Batam Center, Toho Marudud Sinaga mengatakan warganya sangat antusias dengan adanya kepedulian YPAI dan Omah Batam. Mereka berterima kasih dengan bantuan yang baru pertama kalinya mereka dapatkan dan berharap kepedulian ini bisa menyentuh warga lainnya yang berada di kawasan Hunian Taklayap. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Teri Berata TV, Salam Teri Berata